Kalian pasti pernah denger kan fase mania sama fase depresi Itu bener-bener aku alami dan itu tuh gak cuma sehari dua hari gitu Itu bisa sampai berminggu-minggu bahkan sampai satu tahun gitu Dan aku gak bisa nanganin itu Dan kayaknya aku butuh pertolongan apa-apa lain Perkenalkan nama ku Dinar Wulandari Aku biasa dipanggil Dinar Aku baru saja lulus dari S2 Psikologi Kesibukanku saat ini aku mengembangkan podcastku Yang bercerita tentang psikologi agar dipahami oleh orang-orang awam Dan aku juga sudah didiagnosis bipolar sejak tahun 2013 di usia 19 tahun Kenalin, nama ku Lutfiya Noraini Biasa dipanggil Lutfi atau Lutfiya Umurku 23 tahun Dan kesibukanku sekarang lagi sibuk buat menurut dia inskripsi Karena aku dari semester akhir, semester 8 Di salah satu universitas di kota Semarang Dan aku didiagnosis bipolar Atau menjadi survivor bipolar Itu sejak bulan November tahun 2019 Nama saya Wawan Saya adalah mahasiswa di Universitas Kejamada Yang sedang menyelesaikan skripsi Saya menjadi survivor bipolar sejak tahun 2018 Nama aku Anis Utfiah Saat ini kesibukan aku yaitu sebagai mahasiswi Yang saat ini akan menyusun skripsi Kemudian aku juga sebagai asisten riset di salah satu lembaga di Solo Dan kemudian aku juga kepala Departemen Riset dan Keilmuan di Bem Fakultas Aku menjadi survivor bipolar itu sejak tahun 2018 Jadi bipolar itu memiliki dua kata yakni bi dan polar Dimana bi itu adalah dua Dan polar adalah kutub Jadi disini ada dua kutub Yaitu kutub positif dan kutub negatif Kutub positif itu adalah fase mani Atau perasaan yang sangat bagi sekali Senang sekali Sedangkan fase depresif atau kutub negatif itu adalah Keadaan suasana hati ya Kita sedih banget Down banget Itu fase depresif Kalian pasti pernah dengerkan fase mania sama fase depresi Itu bener-bener aku alami Dan itu tuh gak cuma sehari dua hari gitu Itu bisa sampai berminggu-minggu Bahkan sampai satu tahun gitu Itu beda banget sama mood swing Di fase depresi saat moodku turun banget Itu muncul pikiran-pikiran pengen mati Pengen bunuh diri Ngerasa diriku tuh gak berguna Ngerasa diriku gak berge Ngerasa diriku tuh gak dicintai Dan kebalikannya ketika fase malik Di fase up banget Itu aku jadi kayak Happy banget sih Tapi jadi boros juga Terus ada grandiosity juga Ada perasaan-perasaan kayak Merasa diri hebat Merasa diri bisa Merasa diri pede gitu Perjalananku mencari bantuan Hingga didiagnosis bipolar oleh psikiater Bermula saat aku kuliah S1 di semester 3 Saat itu sangat kuat Muncul keinginan Pengen banget bunuh diri Terus juga suka banget marah-marah Marah-marah sampai Aku mungkin kurang terkontrol Misalnya dengan kayak Membanting barang Merusak barang gitu Akhirnya waktu itu aku Memperiksakan diriku ke psikiater Di usia 19 tahun Waktu tahun 2013 Dan disitu aku didiagnosis bipolar Oleh psikiaterku Di saat yang saya sudah capek Saya minta tolong ke teman untuk ditemenin ke psikolog Jadi teman saya kebetulan membantu saya mempungking Untuk ke psikolog tersebut Saya cerita Sudah itu saya dirujuk ke psikiater di rumah sakit akademik UGM Di sana saya berobat Saya keluhkan cerita dan masalah Dan apa saja yang sudah saya lakukan Dan dokternya langsung mendiagnosis saya sebagai bipolar Perjalanan aku untuk mencari bantuan Sampai aku didiagnosis bipolar Itu gini Awalnya aku ada acara kampus sore itu Acara rapat organisasi Dimana ada suatu hal atau kata-kata yang menyinggung perasaanku Hingga akhirnya aku marah-marah Aku ngamuk Aku emosional banget Dan aku gak bisa ngontrol Akhirnya orangtuaku menjemput aku Ke kampus Dan aku dibawa ke rumah sakit umum Di rumah sakit umum Dokter gak bisa ngapasin Dan dokter meminta keluarga aku Untuk dibawa aja ke yang lebih profesional Yaitu dokter spesialis ke dokteran jiwa Akhirnya aku didujuk ke ASJ Sampai akhirnya aku didiagnosis bipolar Di sana Gitu Masih banyak orang juga yang nganggep bahwa Kenapa sih biner tuh pergi ke psikiater Pergi ke psikolog gitu Sebenernya kenapa gitu Jadi memang masih erat sih kaitannya Pergi ke psikiater Pergi ke psikolog Punya gangguan bipolar itu sama dengan gila gitu Padahal menurutku gak buktinya aku juga masih bisa beraktivitas seperti biasa Dan aku juga masih bisa ngobrol sama kalian semua Jadi ada salah satu nih anggota keluarga ku Yang bilang Alah itu paling cuma di kepala kamu aja Dan kamu bisa kok ngatasin itu Tanpa obat-obatan Tanpa harus Ngehabisin biaya yang cukup banyak Buat datang ke psikolog atau ke psikiater Tapi untungnya Aku punya ibu yang selalu support aku buat berobat Jadi Meskipun ya ada anggota keluarga yang nyinyir Atau yang kayak Apaan sih Kayak gituan aja Kamu harus ke psikiater Atau ke psikolog Aku tetap di support sama ibu Dari keluarga pernah Saya akhirnya Jujur kepada keluarga Sebabah saya itu bipolar Tapi Dari mereka Hanya Ah Itu cuma di kepala muanjang Ah Jangan dipikir itu di kepala muanjang Kalau itu diskriminasi Berarti itu diskriminasi Banyak Pertama Susah berpikir Ada waktunya saat saya Susah Untuk berpikir lurus Maksudnya berpikir lurus Seperti Konsentrasi Saat Perkuliahan Ada juga Kepala saya Merasa Penuh Dengan Suara-suara Seperti Berargumen Kayak sulit berkonsentrasi ya Saat belajar Terus Sulit untuk Memulai tidur Jadi sebelum aku tidur Biasanya orang tuanku selalu Melanakan aku dulu gitu Diputuk dulu gitu Sampai aku tenang Dan aku bisa tidur gitu Terus Kayak sensitif ya Sensitive dan Terlalu perasa gitu Mudah tersinggung gitu Aku dapet nilai jelek Terus Karena gak fokus kuliah Masih sering banget Nangis Habis itu Masih sering juga Trigger warning Melakukan percobaan bunuh diri Pokoknya kacau banget lah Istilahnya Itu juga karena Aku gak konsumsi rutin nih Obat-obatanku Kayak mungkin masih denial juga ya Dan merasa kayak Alah aku paling gak butuh sih Sebenarnya obat-obatan ini gitu Atau kayak capek banget Buat minum obat setiap saat Dan kayak banyak banget Dan sampe kayak Di posisi dimana Aku muak banget Untuk minum obat Aku muak Aku capek Karena ketika di fase depresi itu Jangankan tuh berangkat kuliah Mau mandi Seperti biasa Makan seperti biasa Aja rasanya gak sanggup Untuk bangun dari tempat tidur Aja rasanya gak sanggup Untuk saat ini Treatment yang aku jalani itu Ke psikiaternya Jadi melalui medikasi Atau obat-obatan Pernah sih sekali Aku ke psikolog Itu Waktu awal-awal aja Masih Masih susah Kontrol emosi Aku pernah ke psikolog Dan disitu dikasih banyak Masukan Banyak nasehat Dan Aku menikmati itu Dan itu menjadikan aku Lebih stabil Dan lebih baik sekarang Aku lakukan Sampai sejauh ini Adalah Psikofarmaka Atau Farmakoterapi Jadi obat-obatan dari Psikiatr yang aku minum Kemudian beberapa waktu lalu Juga datang ke psikolog Jadi Obat-obatannya itu Untuk maintain Kondisi Mood aku Sebagai mood stabilizer Dan kalau datang ke psikolog Itu untuk Beberapa hal Kayak Psikoterapi Dan lain sebagainya Gitu Aku sekarang enjoy sih Untuk minum obat Akhir-akhir ini Karena aku merasa kayak Yaudah Aku butuh obat itu Dan Gak bisa lah istilahnya Aku lepas Ibarat kayak Orang diabetes Atau orang hipertensi Kan butuh Obat yang buat Maintain Kondisi mereka Nah aku juga sama nih Dengan kondisi bipolar Aku Aku butuh Obat-obatnya Untuk maintain Mood aku Agar aku tetap stabil Aku masih Rutin kontrol Kiskiater Diimbangi dengan Counseling ke psikolog Jadi kalau menurut aku Kedua-duanya sangat baik Untuk berjalan bersama Karena Psikolog Yang membantu aku Selama ini Itu membantu aku Untuk menghiling Trauma-traumaku Di masa lalu Jadi sebenarnya Bipolar itu kan Faktornya ada Dari genetik Tapi juga ada Dari lingkungan Jadi trauma-trauma Itu juga mempengaruh Makanya Sambil aku minum obat Aku mencari Bantuan psikolog Untuk bisa Menghealing Merilis trauma-traumaku Di masa lalu Dan obat ini Sebenarnya Fungsinya Bikin moodku stabil Sehingga Ketika aku Berproses Sama psikolog Aku gak terlalu Emosional Sejauh ini Aku menikmati Semua prosesnya Karena aku memang Merasakan Perubahan banget Semenjak aku Rutin counseling Ke psikolog Dan juga Diimbangi Dengan obat Dari psikater Dengan pergi ke psikolog Salah satunya Aku juga bisa Makin kenal Sama diriku sendiri Dan juga Dengan gangguan Yang aku alami Ini aku juga mungkin Jadi bisa lebih Berempati Ke teman-teman lain Yang juga Memiliki Hal yang sama Pengalaman yang sama Dengan aku Dan Aku yakin kok Suatu saat Aku bener-bener Bisa pulih Bener-bener bisa 100% pulih Kalau aku Terus konsisten Menjalankan pengobatanku Dengan psikiater Dengan psikolog Dan juga Dengan psikolog Jika pada Suatu saat Anda berpikir Apakah aku bisa Melalui ini Apakah aku Mengakhiri Semua ini saja Karena Dulu Ada kalanya Saya berpikir Seperti itu Dan Saya membutuhkan Semuanya Bukti Mengapa saya Kuat Seperti orang lain Bilang saya kuat Dan segala macam Saya butuh bukti Kenapa saya Kenapa orang lain Bisa mengatakan Saya kuat Dan Pesan saya Kepada para Dengar Para penonton Jika Kalian Menonton Pada bagian ini Dan Di saat Anda Berpikir Seperti itu Seperti Anda Tidak tahu Apakah Anda Berharga atau tidak Anda kuat Atau tidak Jika Anda Masih menonton Pada saat ini Menurut saya Sudah cukup Bukti Bahwa Anda Sebenarnya kuat Halo Aku Dinar Halo Aku Wawan Halo Aku Andes Utfiah Halo Aku Lutusya Nuraini Aku Survivor Pipolar Aku berwelas asing Kepada diriku sendiri Dan aku Berdaya Sampai jumpa